Intro Ya, jadi pertama agar masyarakat tenang, tidak cemas, tidak khawatir Jadi WHO belum mengeluarkan ini sebagai suatu kedaruratan ya Hanya saja ada laporan dari Tiongkok di tiga daerah tersebut Terutama dengan peningkatan kasus yang disebut dengan mikroplasma ini Nah, dengan peningkatan kasus ini, maka sebetulnya warningnya atau peringatannya secara umum saja Itu agar tidak kontak kepada orang yang sedang sakit Nah, tadi kan sudah disebutkan gejalanya adalah batuk, juga ada demam, pilat Dan ini satu tanda bahwa kita harus berhati-hati pakai alam masker ya Janganlah keluar dulu ya Dan bagi orang yang sedang sehat juga menghindari untuk ketemu orang-orang yang sedang sakit ini Tidak cepat pemerintah dalam menjaga tersebar penemonia melalui selebaran dan himbawan di media sosial Adalah tanda bahwa ini adalah ancaman kesehatan serius Sebetulnya bagaimana sih penemonia ini tersebar dan siapa saja yang rentan terinfeksi terhadap penemonia ini Dilansir dari laman rmi.co.id, salah satu cara penularan penemonia dari satu orang ke orang lain adalah ketika menghirup segala hal yang menjadi penyebab infeksi Hal ini terjadi ketika seseorang yang mengidap penemonia, batuk atau bersin, dan orang lain di sekitarnya menghirup partikel dari virus atau bakteri yang dapat menyebabkan infeksi Penularan penemonia lebih rentan terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat satu sama lain Seperti orang tua dan anak atau berada di ruangan dengan fungsi yang buruk Lalu siapa saja yang rentan terinfeksi penemonia? Penemonia bisa terjadi pada siapa saja Tetapi beberapa orang lebih rentan untuk terkena penemonia Seperti anak-anak usia 2 tahun dan di bawah 2 tahun Orang dewasa di atas 65 tahun Atau orang yang sedang dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama Taukah kamu ketika virus penemonia masuk ke dalam tubuh Maka akan terjadi reaksi inflamasi Reaksi inflamasi tersebut terjadi karena adanya phagocytosis Atau penggunuhan virus yang dilakukan oleh makrofak Reaksi inflamasi ini bertujuan untuk memperkuat proses pertahanan tubuh Lalu bagaimana sih solusi menghadapi penemonia? Yang pertama, rajin cuci tangan Kedua, berhenti merokok Ketiga, hindari alkohol Keempat, menjaga pola hidup sehat Seperti rajin orah laga, mengikuti diet sehat, mengonsusi buah dan sayur, serta kurangi stres Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi Terdapat 2 vaksin yang bisa melindungi seseorang dari bakteri strepilococcus pneumoniae Yaitu PCV dan PTSP Pengen tahu lebih dalam tentang imunitas tubuh? Gabung ke Prodi Imunologi Sekolah Pasar Sarjana Universitas Air Langga Klik link berikut ini